Hai ketemu lagi dengan project service HP hari ini dan hari ini di depan saya ada Xiaomi Redmi Note 7 ya ini masalahnya adalah baterai ini di cas nggak sampai 100% jadi di 70% berhenti atau di 75% berhenti kadang-kadang solusinya gimana langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah seperti ini ya matikan HP saja HP mematikan buka backdoor belakangnya pelan-pelan ini sekali lagi masalahnya adalah baterai di cas nggak sampai 100% atau mentok di 70% tidak perlu kalian panasin ya yang di belakang ini karena cukup gampang bukanya ikuti aja cara-caranya ya buka backdoor belakang tidak usah yang lain caranya cukup simpel kalian modal thinner aja ya nggak usah kali lagi nggak usah dipanasin hati-hati ini ada fingerprint ya nanti putus malah berbahaya hati-hati sekali lagi ada finger di belakang ini terbuat dari tempered glass atau kaca ya jadi harus hati-hati daripada nanti pecah bisa kalian ganti masalahnya tadi dimana di cas tidak bisa 100% selalu mentok di 70% bahkan sudah gonta ganti berkali-kali untuk chargernya dan tetap nggak bisa ini lagi rame anak kecil lagi rame anak kecil jadi harus ini lagi rame anak kecil ini cukup sulit ya jangan sampai nanti pecah karena kalau pecah berbahaya susah sekali gantinya ini loh ini biasanya agak susah yang yang di sini ya nah ini sudah tidak perlu dibongkar apa-apanya lagi ya tidak perlu dan ini hanya dilepas baterainya saja nah ini langkahnya supaya mau di cas sampai 100% ya cuma gini aja simpel sekali sebenarnya bisa juga di kalibrasi tapi ini adalah langkah yang paling simpel ingat ini ada konektor baterai kalian cabut aja kalian cabut serta itu kalian biarkan selama satu jam setelah itu pasang lagi ya pasang lagi dan cas dalam keadaan mati nanti baterainya akan otomatis bertambah dan bisa di cas normal sampai 100% lagi itu aja caranya ya jadi cukup kalian lepas baterai dan di apa maksudnya kalian pasang lagi baterainya tapi ini ingat 1 jam 1 jam baru kalian pasang lagi dan pasang pasang backdoor nya dan kalian cas dalam keadaan mati itu saja caranya semoga bermanfaat wadilah topik wadilah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sukses dan terima kasih Terima kasih.